Welcome to back the channel guys saat ini gue mau review Hino FM 260 GM atau yang disebut dengan truk mixer Hino FM 260JD merupakan pengembangan dari produk Hino untuk memenuhi permintaan para penggunanya yang menginginkan alat transportasi yang sempurna perubahan besar dalam segi keamanan kemampuan kenyamanan serta irit bahan bakar desain akrodinamis Hino FM 260JM didesain akrodinamis dan stylish sehingga dapat mengurangi hambatan angin dan meningkatkan efesien bahan bakar desain lampu yang futuristik terbuat dari play carbonat yang tidak mudah pecah dan terletak di bagian bawah sehingga meningkatkan keselamatan para pengendara kemudian di mesin-mesin Hino FM 260JM atau yang disebut J08E UF merupakan salah satu mesin diesel terbaik dari Hino yang dilengkapi dengan overhead cam shift atau OHC 4 valve dan HMMS atau Hino micro mixing sistem yaitu sistem pembakaran dengan tekanan tinggi pada pipa-pipa injektor sehingga ruang pembakaran menghasilkan pembakaran yang sempurna mesin lebih hemat bahan bakar dan pembakaran yang bersih sehingga ramah lingkungan guys Oke kemudian di sistem transmisi Hino FM 260JM performa transmisi lebih tangguh dengan menggunakan sistem push full cable dan power shift yang mengudahkan dan pengemudi melakukan perpindahan gigi sehingga saat pengemudi menjadi lebih mudah dan dalam perpindahan gigi guys selanjutnya adalah konstruksi chassis dan gardan chassis lebih tebal dan kuat tanpa sambungan jadi kalian tidak usah khawatir bahwa asalnya chassis dari FM 260JM tidak ada sambungan sehingga membuat daya tahan chassis head terhadap beban baik dan stabil dengan menggunakan gardan yang lebih besar sehingga rasio gigi 6.428 akan membuat performa di medan yang berat lebih maksimal guys ini FM 260JM juga dilengkapi yang berguna untuk membuat mixer dan disertai pula dengan sistem rem tambahan atau brake lock yang berguna untuk menjamin kendaraan tidak akan bergerak pada saat beroperasi oke guys kemudian dari segi keamanan FM ini dilengkapi dengan keamanan aktif dan pasif yang saling mendukung untuk mengurangi cedera akibat kecelakaan kabin yang dilengkapi sistem EGS atau emergency guard impact safety itu penguat pada chassis utama dan dengan adanya dorongan impact BEM sehingga membuat kabin lebih kokoh dan mampu meredam benturan mekanisme kemudi yang dapat meredam benturan dan dengan dibantu sabuk pengaman untuk mengerangi benturan pengambudi akibat kecelakaan dari FM 260JM yang bisa dilihat mobil mixer tersebut kemampuan kecepatannya adalah 86 km terbiak kekuatan tanjakan adalah 47,5 ton dan mesin model j8wf direct injection turbo change intercooler tenaga atau rtm 260 per 2,5 ratus komen putir maksimal 76 per 1,5 ratus jumlah cylinder adalah 6 diameter X langkah piston adalah seri 112 x 130 isi silinder adalah 7,684 transmisi seri atau tipe Z4 Eko MD 9 percepatan kemudi tipe integral power steering remnya rem utama dan rem lambat roda ukuran rim 20x700T ukuran ban 10x100 dikali 2 sekitar 24 volt untuk tanki bahan bakar adalah 200 liter guys untuk dimensi nah ini ada di sini kalian bisa lihat di masa berlaku uji di sini kalian bisa lihat secara detail oke itulah review saya sampaikan terima kasih jangan lupa subscribe, like, comment, dan share terima kasih telah menonton guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih